Kita tanpa sadar sering menyebut Bethlehem. Bethlehem itu artinya, Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani, itu bait, itu artinya rumah. Lechem itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya roti. Jadi rumah roti. Kalau dalam bahasa Arab, Arabik, itu artinya rumah daging. Jadi tanpa sadar kita setiap minggu juga bisa tentang tubuh dan darah Yesus. Oke, kalau begitu saya lanjut lagi. Jadi, walaupun nanti gambarnya menyusul ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita lanjut tadi gereja kelahiran Bapak Ibu. Jadi gereja kelahiran, mungkin ceritanya kita semua pasti tahu. Kenapa Bunda Maria, Shanto Yosef, dan Yesus ada di sana, itu karena ada sensus. Lalu Raja Herodes ketika mendengar itu, beliau paranoid dan beliau memerintahkan membunuh semua bayi yang berusia di bawah dua tahun. Karena itulah keluarga kudus lari. Menuju ke Nasaret, seperti tadi cerita Kopaulus. Nah, Bapak Ibu, dalam pelariannya, dalam pelariannya, dalam pelariannya itu sebelum ke Nasaret, kan keluarga kudus sempat ke Mesir dulu berapa tahun, dan lain sebagainya, lalu baru kembali ke Nasaret. Nah, dalam salah satu pelariannya, ada satu gereja Bapak Ibu di dalam tradisi, mungkin ya. Karena tidak ada dalam kitab suci. Ini yang dipercaya secara tradisi, secara teruntur-murun, dan cukup dipercayai oleh umat kita ketika kita bersiarah ke sana. Ada satu gereja namanya Milk Grotto. Apa itu gereja Milk Grotto? Gereja ini adalah gereja yang dibangun di atas sebuah gua putih. Gua putih ini ceritanya luar biasanya. Putihnya asalnya dari mana? Dari air susu Bunda Maria ketika menyusui Yesus dalam pelarian. Air susunya menetes ke bawah, ke dalam gua, dan guanya yang tadinya berwarna merah berubah menjadi warna putih. Nah, ini sudah jalan lagi. Nanti mungkin bisa dimajukan sih. Nah, ini gereja Milk Grotto. Susu Grotto. Grotto itu gua. Jadi susu. Nah, ini bubuk-bubuk putih seperti ini. Apa istimewanya? Jadi secara turun-temurun, orang-orang percaya bahwa Bunda Maria memberi berkat, memberi bantuan. Yesus memberi bantuan kepada kita melalui air susu Bunda Maria yang tumpah ke gua ini untuk menyelesaikan masalah-masalah, terutama masalah kandungan, masalah rahim, masalah keturunan. Jadi banyak kesaksian-kesaksian. Orang-orang yang begitu percaya, begitu beriman, datang ke sini, lalu dia membawa powder-nya, bubuknya, bubuk susu dari gua tersebut. Lalu dibawa pulang, dia minum secara beberapa kali sambil berterus berdoa dan terjadilah muzizat. Itu berawal dari mana? Itu berawal dari tradisi orang-orang sana juga, Bapak-Ibu. Jadi mereka betul-betul percaya dan betul-betul banyak sekali terjadi muzizat. Semua penyakit-penyakit, terutama yang sulit sekali untuk punya anak, mereka biasanya datang ke sini khusus untuk berdoa kepada Bunda Maria, lalu perantaran Bunda Maria, dan membawa pulang bubuk dari gua yang ada di sini, gua putih ini. Lalu mereka bawa, mereka minum di rumah sambil terus berdoa. Dan banyak sekali terjadi muzizat dari iman-iman para orang-orang yang percaya akan cerita milk grotto ini, Bapak-Ibu. Begitu mengimani dan Bunda Maria juga selalu membimbing kita. Jadi ini tidak ada di kitab suci, Bapak-Ibu. Ini hanya cerita secara tradisi saja, milk grotto. Jadi mungkin Bapak-Ibu ada yang pernah ke sana, atau kalau ada yang baru-baru mau ke sana, Bapak-Ibu harus sempatkan masuk ke gereja yang sangat indah sekali. Ini gereja milik Franciskan. Di Bethlehem, ya? Masih di Bethlehem. Lalu kita lanjut lagi ke gereja Padang Gembala. Jadi gereja Padang Gembala ini, Bapak-Ibu, adalah gereja yang dibangun di atas gua. Gua tempat tinggal para gembala. Eh, para gembala. Para gembala ini tinggal satu daerah, memang dari dulu secara turun-turun, tinggal satu daerah yang namanya Beth Sahur. Nah, Padang Gembala ini ada daerah sana. Nah, ini adalah gerejanya yang dibangun. Ya, bisa di-stop, Cik. Ini gambarnya bagus sekali, foto-foto di sini. Oke, itu gambar lukisan yang menandakan bahwa ketika saat para gembala mendapat kabar gembira tentang kelahiran Yesus. Misalnya, ini ada gambar tiga orang yang menandakan yang mewakili dari anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Jadi, malaikat memengabarkan untuk semua kalangan bahwa kelahiran Juru Selamat di Bethlehem. Oke, bisa dilanjut. Lalu gambar berikutnya. Itu juga masih bercerita tentang kabar gembira tersebut. Yang di belakang ini, yang di foto-foto, para gembala sudah sampai dan mereka memberi hormat. Mereka bersuka cita. Mereka berlutut di hadapan bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Oke, bisa dilanjutkan. Untuk ceritanya, Bapak Ibu bisa baca di Lukas 2, Bapak Ibu. Ini kebetulan dokumentasinya dari Alvin yang bikin sendiri nih. Waktu Alvin bantu Hope untuk Israel. Nah, ini gerejanya bagus sekali, Bapak Ibu. Ini gereja yang dibangun di atas guanya. Gua ini dibangun oleh Antonio Berluci. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah mendengar beberapa kali nama ini. Kok Paulus sudah menyebutnya beberapa kali. Karena Antonio Berluci ini banyak membangun gereja-gereja di Tanah Suci. Oke, nah ini berikutnya. Nah, kita berlanjut sekarang masuk ke kota Yerusalem. Untuk kota Yerusalem, Bapak Ibu, ini harus dipahami dulu sebelumnya bahwa apa yang kita lihat sekarang adalah Yerusalem modern. Jadi, Bapak Ibu harus agak sedikit berangan-angan. Membayangkan Yerusalem zaman Yesus itu tidak seperti yang kita lihat di foto-foto Yesus. Yerusalem yang zaman dulu itu ada mungkin 10-15 meter di bawah Yerusalem yang berada sekarang. Kenapa? Karena Yerusalem itu dari dulu banyak sekali terjadi perang, perebutan, diperebutkan oleh berbagai negara, berbagai suku, sampai hancur, bangun lagi, hancur, bangun lagi. Jadi, bentuknya pun sudah agak berbeda. Nanti saya akan lanjutkan cerita itu tentang Yerusalem yang berbeda di saat-saat berikutnya. Sekarang saya masuk ke gereja Santa Ana. Nah, Bapak Ibu, gereja Santa Ana ini adalah salah satu gereja di dalam tembok kota tua Yerusalem. Gereja Santa Ana ini adalah gereja yang dibangun di atas rumah atau runtuhan yang secara tradisi dipercaya adalah tempat kelahiran dari Bunda Maria. Jadi, ini adalah rumah tempat tinggal dari Ana dan Joachim. Gereja ini, Bapak Ibu, pertama dibangun ketika zaman Bisantin juga oleh Ratu Helena. Nah, setelah Ratu Helena membangun gereja-gereja penting, Ratu Helena membangun gereja ini. Gereja ini hancur dua kali. Ketika itu dihancurkan oleh Samaria, lalu dibangun lagi, dihancurkan lagi oleh Persia, dan dibangun lagi terakhir ketika masa Perang Salib. Jadi, kita bisa lihat konstruksi bangunannya ini agak kebarat-baratan, karena yang membangun terakhir adalah para tentara Perang Salib. Ketika itu, abad ke-12 mereka datang ke sini untuk merebut kembali Tanah Suci, ceritanya. Nah, lalu gereja ini, Bapak Ibu, itu direbut lagi oleh Saladin, Sultan Saladin ketika mereka menginvasi lagi Israel. Dan ketika Sultan Saladin masuk, gereja ini dijadikan madrasah, gereja Santana ini. Lalu, setelah berkembang, di Israel diduduki lagi oleh Inggris, dan sampai akhirnya sekarang merdeka, gereja ini dibuka untuk umum, dan dipegang atau dipelihara oleh Katolik Roma di bawah kepemimpinan atau dipelihara oleh Ordo Whitefather. Itu salah satu Ordo yang aslinya dari Perancis. Istimewanya gereja ini, Bapak Ibu, akustiknya sangat luar biasa sekali. Mungkin karena arsitektur barat, jadi Bapak Ibu bisa lihat itu kerumunan orang-orang itu sedang bernyanyi. Mereka bergiliran bernyanyi, tanpa mic, tanpa sound system, tapi suaranya sangat luar biasa. Jadi itulah istimewa dari gereja ini. Ini patung Santa Ana dan Bunda Maria kecil, Bapak Ibu. Karena itulah gereja ini dinamakan gereja Santa Ana. Oke, kita berlanjut lagi. Ini kolam Betesda, Bapak Ibu. Kolam Betesda, itu Bapak Ibu pernah, mungkin bisa dibaca, kalau Bapak Ibu mau baca ceritanya, kolam Betesda ini yang paling kita ingat ceritanya adalah di cerita Yohanes V. Yesus menyembuhkan orang yang sudah lumpuh 38 tahun. Kolam Betesda ini, Bapak Ibu, dulunya adalah satu tempat penampungan air terbesar. Yang salah satu fungsinya untuk memenuhi kebutuhan air di Bait Allah. Bait Allah itu letaknya dekat sekali dari sini, Bapak Ibu. Setiap tahunnya, setiap hari, dan sampai setiap tahun banyak orang datang ke Bait Allah. Karena suatu kewajiban bagi orang Yahudi zaman dahulu, untuk datang ke Bait Allah, terutama laki-laki. Setahun tiga kali mesti datang ke Bait Allah. Jadi bisa dibayangkan kebutuhan airnya dari seluruh penjuru Israel, semua datang ke Bait Allah. Nah, ini Bapak Ibu, kolam Betesda ini semuanya, itu adalah air dulunya. Air di mana kalau kita baca ceritanya di Yohanes tersebut, Yohanes V, bahwa ada seorang yang sudah lumpuh 38 tahun, tidak bisa lompat. Karena ada satu kepercayaan di antara mereka, kalau airnya berguncang, keluar riak, siapa yang pertama lompat ke dalam kolam tersebut, akan mendapat musisat kesembuhan. Orang tersebut tidak bisa ada yang menolong. Sampai suatu hari Yesus datang, suatu hari sabat, dan menyuruhnya, berdirilah, angkati lamu, dan berjalanlah. Orang itu sembuh, musisat berbiasa. Tapi, itulah salah satu poin, atau salah satu kejadian yang membuat orang Yahudi, para kaum Yahudi, tanpa benci sama Yesus. Kenapa? Karena itu adalah hari sabat. Mereka mempermasalahkan kenapa Yesus harus menyembuhkan di hari sabat. Bahkan menyuruh orang untuk mengangkat tilam di hari sabat. Itu adalah suatu hal yang haram untuk mereka. Jadi itu tentu saja dijadikan alasan. Itu ceritanya selengkapnya Bapak-Ibu bisa baca di Yohanes 5 tadi. Saya akan bahas lagi ini tentang kolam Bethesdanya, Bapak-Ibu. Bisa dilihat di sini yang seperti saya bilang, Yerusalem sekarang itu 10-15 meter di atas Yerusalem zaman Yesus dulu. Kolam aslinya, bisa dilihat itu yang ada di kursor, itu kolam aslinya dulu daerah sebelah situ. Dan itu sekarang sudah bertumpuk bangunan-bangunan baru. Ada pilar-pilar itu puing-puing dari kota-kota Yerusalem, dari tahun ke tahun, zaman ke zaman, dekade ke dekade, abad ke abad, sampai yang kita injak sekarang ini. Jadi kalau Bapak bayangkan, ini lagi yang bikin foto, itu sudah ada 15 atau 10 meter dari kota Yerusalem zaman Yesus. Itu puing-puingnya Bapak bisa dilihat. Itu bekas. Jadi kelihatannya sudah tidak beraturan. Karena ya bangunan rusak, karena dirusak dibangun lagi, diberusak bangun lagi. Ya, jadi bangunan di atas bangunan. Jadi kalau pernah ada yang beli souvenir mengenai, souvenir kota Yerusalem sendiri, itu ada satu souvenir, itu bentuknya agak oval atau bulat. Itu kota yang ada sebelumnya, hancur mungkin karena perang. Lalu dibangun lagi di atasnya, di atas puing yang sebelumnya. Dan dibangun lagi di atas puing yang sebelumnya. Jadi sudah kota yang berlapis dari kota yang awalnya. Jadi kalau Alvin bilang tadi mungkin 15 meter, mungkin kalau kita bilang bagi yang sudah pernah masuk ke Western Tunnel, kita turun itu sekitar 30 meter di bawah permukaan yang ada sekarang. Itulah yang maksudnya kita turun, maksudnya di antara, jadi kalau kita turun di Western Tunnel itu, seolah-olah kita diajak berada menginjak di tempat waktu di jamannya 2000 tahun yang lalu. Jadi kita nggak bilang di jaman Yesus, tapi bisa juga di jaman sebelumnya. Betul kan, Alvin? Kalau kita masuk ke situ kan kita pakai lift ya, elevator gitu, turun ke bawah sekian puluh meter di bawah permukaan yang ada sekarang ini. Alvin, mungkin sampai di Old City ini, di kota Jerusalem tua, mungkin kita bisa break dulu ya. Maksudnya kita akan adakan episode yang berikutnya. Saya tahu Alvin masih bersemangat, tapi mungkin yang lain, mungkin ada, karena sudah kemalaman ya, mungkin juga ada yang mau nonton bola, karena saya juga disini ada yang di Indonesia Timur. Boleh muncul semua kameranya sekarang. Kita bisa, bisa namanya diskusi, kita coba, kita nanti, karena nggak berasa ya, sudah dari jam 7.30, ini sudah hampir 2 jam. Bukannya saya capek, bukannya Alvin capek, bukan Paulus capek, tapi karena memang kita coba untuk, apa namanya, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.